oke guys balik lagi di channel Heike dan seperti biasanya gue bakal bikin konten fr legend guys oke buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu ya guys biar semangat bikin kontennya ini guys oke oke sekarang gue mau bikin tutorial ngedrift guys ya buat kalian yang belum bisa drive ini gue kasih tutorialnya nih ya yang pertama kita pilih ban dulu guys oke kita pilih ban oke ntar ya biar kalian paham ku jual-jual dulu jadi kita itu harus pakai ban yang ukuran ukuran pas ini guys gripnya harus rendah ya enggak rendah ini terlalu rendah nih guys jadi kalian pakai grip yang 100 ini jadi gripnya semakin kecil ya semakin licin contohnya yang kayak ini guys gripnya 30 semakin kecil dan durability ini daya tahan guys jadi sempat daya tahan ini 10 cuma 10 jadi daya tahan nya kurang ini kurang kuat cepet rusak banyak ya jadi kita pakai yang durability 100 sama grip 100 Oke kita pakai kita pilih kelebaran banyak nih kalau aku yang n aja yang yang standar oke sekarang pilih yang ini guys untuk ngedrift kita nggak perlu tinggi tinggi nggak perlu pendek-pendek ya muridnya kita taruh ke yang setengah nih ya seginilah oke kember kita capirin lagi guys yang depan sekitar segini kemiringan teleknya biar agak licin ya yang belakang kita miring sedikit nah udah mantap kan Oke disini gue pakai Mitsubishi Lancer evo kalau nggak salah ya kurang paham aku guys hahaha iya 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 oke sekarang kita pilih jalannya guys pilih yang mudah dulu buat kalian yang baru pemula pemula ya oke inget guys jadi ini mana ya ini inget ya jadi yang ini ini tugas guys ya dan ini yang rem dan ini rem tangan rem tangan ini gunanya buat ngedrift guys jadi sekali ketuk kita belok-belokan yang lain jadi dia langsung auto ngedrift guys kita pilih kalau mau ngedrift kita pilih handbrake ini ya tekan handbrake dan kemudian kalau kalau ngedriftnya kelewatan atau keluar batas kita tekan yang rem nih break atau break ini ya guys oke kita langsung contohnya guys jadi kita gas kita rem tangan belok oke tahan rem biar gak kelewatan agak rem sedikit oke langsung kiri guys yaitu langsung kanan nah seperti tugas cara ngedrift biar stabil oke oke sekarang pilih jalan lagi guys pilih jalan yang kedua oke sekarang pilih yang ini guys oke sekarang kita gas langsung rem tangan oke rem sedikit rem ya biar gak kelewatan rem 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 belok kiri rem langsung belok kanan guys nah seperti ini guys kira-kira ya jadi intinya yang paling utama itu diban ya guys jadi kelicinan ban itu sangat penting buat ngedrift ya guys oke sekarang kita pilih kita coba di soloran ya coba kita tes kurang guys kurang kurang rem 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 oke lah bro yang tadi bercanda doang kok bro oke coba kita ulang di soloran lagi ya oke gas rem tangan sedikit rem sedikit rem 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 terus belok tahan guys tahan langsung ke kiri langsung ke kanan guys nah seperti tugas nah langsung dapat US dollar 400 oke 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 guys jadi seperti itu caranya ngedrift buat kalian yang baru pemula dan buat kalian yang belum subscribe silahkan subscribe dulu guys oke biar senanget bikin kontennya lagi oke guys jangan lupa komentar mau konten apalagi yang mau dibuat guys oke ya ya nah Terima kasih telah menonton!